Atau juga mungkin dia kayak kita, kenapa? Dua yang makan aja. Kita pinter pak milik lauk-lauk. Kayak gitu kan? Iya, iya, iya. Gak perlu pendirikan formulir, gak perlu. Dirjen lauk pauk. Dirjen lauk pauk. Iya. Coba lihat sini. Oh iya. Anda pernah ngeplang bansos. Apa tuh? Sarden ya? Bagus. Misalnya begitu. Pokoknya ada kaitannya sama lauk-pauk, bisa jadi. Tapi kan sebelum disajikan, penting untuk dicicipi. Ada dirjen sendiri. Wah. Itu dirjen cicip. Gak wajah, jelek banget. Lu udah makan siang? Udah. Enak juga. Gratis? Gratis. Berhal belum dilantik udah gratis. Iya. Dan gue denger soal makan siang gratis ini, pertanyaan setiap orang selalu sama. Duitnya dari mana? Gratis kan gak pake duit, bro. Gak bayar. Iya oke. Kan gratis, gratis kan semangat kamu plase ya. Iya. Kan misalnya gini, gue naktir orang makan gratis. Sebenernya kan gak gratis, karena gue juga tetep harus bayar. Oh, duit lo dari mana yang bayar? Nah, problemnya adalah program makan siang gratis, disingkat MSG. Mecin. Mecin. Jangan-jangan programnya emang mecin banget ya. Mecin kan bikin enak tapi gak sayang. Iya, kata dulu ya, gue selalu sama guru gue, tuh gue gak tau ya, guru atau isu ya, lo kebanyakan makan MSG, lo jadi agak telat. Iya, betul. Tapi kan padahal tujuan makan siang gratis ini sesuai dengan kampanyenya Pak Prabowo dan Gibran, itu adalah untuk mengatasi stunting. Gisi buruk, tapi kalau disingkat jadi MSG, nanti apakah masakannya dijamin sehat. Ya, kan gak pake mecin. Oh, mungkin gak pake mecin ya. Gak pake mecin. Enggak ya. Gak pake mecin. Tapi maksud gue gini, ini jadi rame lagi, karena kemarin itu ada statementnya Gibran di sebuah wawancara, gue gak tau dimana, tapi videonya ada. Itu bilang, jadi membandingkan, satu video tentang bagaimana Gibran menjelaskan tentang pentingnya makan siang gratis, satu lagi video tentang kok kesannya pesimis. Yang pertama waktu wartawan nanya dana dari mana, dia masih ngomong, oh ini nanti akan dibahas. Waktu wartawan nanya lagi soal ini programnya nantinya jadi gimana, ya ini juga belum pasti. Ada kalimat-kalimat pesimis. Oh iya, kenapa? Nah iya, ini makanya jadi pertanyaan, kenapa begitu? Kenapa tidak seoptimis ketika kampanye dulu, sekarang banyak wartawan yang ingin tanya, persidiri pengen tau, masyarakat pengen tau, mas yang gratis ini logis gak sih? Kalau lihat situasi keuangan negara seperti itu. Ya tergantung pada saat ditanyanya. Ketika ditanya, udah makan siang belum Gibran. Ketika ditanya, belum makan siang, dia optimis. Oh iya, karena belum kenyang. Belum kenyang, wah bakal gratis. Tapi ketika udah makan siang, habis makan siang. Sama temen-temennya mungkin. Iya, aduh. Kan dia pasti makan temen-temennya dia yang bayarin dong. Iya dong. Karena dia kan pengusaha. Pengusaha gitu. Aduh, wah pesimis nih. Kenapa mahal? Baru semeja aja segini. Apalagi seluruh. Berapa, 87 juta anak gitu kan. Ini kan, ini yang keberapa kita ngomong soal makan siang gratis ini karena banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah ketika kemarin dijawab bahwa nanti akan ada kementerian makan siang gratis. Kementerian makan siang. Jadi Menteri Makan Siang Gratis. MSG itu tadi, Menteri Makan Siang Gratis. Menteri muda atau kementerian biasa gitu? Kalau dilihat dari usia Mas Gibran, pasti Menteri muda ya kayaknya. Mungkin akan ada Menteri-Menteri yang tidak lebih tua dari Wapres. Seth Arnold Menterinya. Iya, karena kan dia tahu soal makanan. Dia tahu soal makanan, cara masaknya dia tahu. Dan dia sangat kenal dengan Gibran. Oh. Atau mungkin Seth dari luar negeri yang gini tuh. Kementerian, karena kan katanya ada 40 kementerian nanti. 40 kabarnya gue dengar. Maksudnya kementerian di bawah kabinetnya Pak Prabowo 40. Sekarang kan 34. Ya 34 kan sesuai dengan undang-undang itu ada kan. Udang-undang kan segitu. 34. Oh nanti diubah dulu undang-undangnya. Ya jelas dong. Jadi 40. Ini mungkin akan mengubah undang-undang dulu. Iya. Di injury time ini, masa-masa terakhir DPR. Untuk membolehkan undang-undang itu jadi melar 40. Jadi banyak banget nanti. Belum lagi wamennya. Oh iya kan misalnya tiap pementerian ada satu wamen berarti nanti akan ada 80 kalau rapat bareng. Wah itu kan repot bro. Kalau lo jalan dikit-dikit. Wink-wink-wink-wink-wink. Wink-wink. Iya kan? Macet terus kita. Baru ngegas dikit. Wamen ini. Misalnya ada rapat kabinet seluruh menteri. Wah itu 80 mobil pececer. Berat. Kalau jalan barengan sih enak. Kalau mencar-mencar dari mana-mana. Wah iya. Sana macet, sini macet. Bunyinya stereo. Kenapa gak pake Zoom aja? 40 kementerian kok. Termasuk kementerian makan siang gratis. Lo mau jadi menteri makan siang gratis? Enggak itu kalau kementerian makan siang gratis. Kan pasti di bawahnya ada dirjen-dirjen. Iya. Dirjen-dirjennya apa aja tuh? Iya tentu saja yang berkenaan dengan makan siang. Kan misalnya kementeri perhubungan. Perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara. Iya. Iya kan gitu kan? Iya, iya, iya. Menteri makan siang gratis. Iya kan? Dirjennya? Ya ini tentang dirjen pecah belah ya. Kita gak tau. Dirjen piring, dirjen sendok. Kan itu suatu hal yang harus 87 porsi kok. 87 juta porsi itu sekelas dirjen. Dirjen alat dapur? Alat dapur. Dirjen lauk. Dirjen lauk, kalau perekrutannya gimana? Anda melamar atau akan jadi dirjen lauk pau, pengalaman Anda sampai mana? Dari mana? Gak tau lauk. Ditanya. Itu pasti yang mendaftar banyak asosiasi warteg. Asosiasi warteg bisa. Iya. Atau yang itu youtuber-youtuber kuliner. Ah, iya, 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 iya. Kode blue itu segala macam itu. Iya kan? Atau juga mungkin dia kayak kita. Kenapa? Dua yang makan aja. Kita pinter pak miljen lauk-lauk. Gak gitu kan? Iya, iya, iya. Gak perlu pendirikan formula, gak perlu. Dirjen lauk pau. Dirjen lauk pau. Iya. Coba lihat sini. Oh iya. Anda pernah ngeplang bansos. Apa tuh? Sarden ya? Bagus. Misalnya begitu. Pokoknya ada kaitan sama lauk pau, bisa jadi. Tapi kan sebelum disajikan, penting untuk dicicipi. Ada dirjen sendiri. Wah. Itu dirjen cicip. Gak wajib. Jelek banget. Dirjen cicip makanan, itu disingkat jadi DCM. Pangkatnya juga orang yang... Esalon 1. Esalon 1 dan orang yang terbiasa mencicipi. Oh, jadi kerjaan dia? Ah, iya. Yang panjang banget. Mungkin dirjen cicip ini yang biasa menjilat-jilat ya? Kan banyak sekarang kan? Iya, iya, iya. Ada relawan juga yang lagi latihan jilat-jilat. Siapa tahu itu nanti masuk dirjen cicip. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu udah ada nih dirjen alat dapur. Alat dapur. Lauk pau. Cicip. Cicip. Kan perlu ada yang belanja, bro. Belanja ke pasar. Berarti dirjen belanja pasar rakyat. Itu nanti yang ke pasar luar tradisional. Kayak takdun. Ngincari, menik takdun. Ya, bukan, bukan, bukan. Belanja ke pasar biasanya. Bukan, bukan, bukan. Ini maksudnya belanja misalnya ini menunya apa sekarang? Oh, bacem teri. Nah, dia mau nombro dulu menterinya. Mau gak dibacem untuk 87 juta porsi, kan? Ini kan gak tanggung-tanggung kok. Ini gede-gedean kok. Sebuah program pemerintahan sampai dibuat kementerian. Ini gede-gedean. Serius berarti ya? Iya, gede-gedean untung kok. Iya dong, masyarakat kan harus untung. Kan yang dikasih makan siang siswa. Siswa, anak-anak sekolah. Ini nanti ada dirjen membujuk. Kan banyak anak-anak sekolah yang gak mau makan. Gak mau makan, dirjen yang nyuap-nyuapin. Nyuap-nyuapin, ngelap. Eh, ha-ha-ha-ha-ha gitu. Kalau bukan kan banyak kapal-kapalan. Nge-eng. Nge-eng. Celet gitu. Nah, dirjen suap-menyuap ini. Ini sekarang banyak yang lagi latihan. Dirjen suap-menyuap? Oh, banyak latihan. Oh, kemarin itu sudah ada. Tapi kan itu bukan dirjen. Itu BPK. Ketika lo mau dapet WTP. Itu nyuap. Ya. Dan itu dia lagi latihan untuk menjadi dirjen suap itu. Oh. Memberikan sesuatu kepada anak kecil yang tidak mampu berat. Tapi orang tua semua itu. Tapi kan dia punya anak kecil. Dirjen suap. Menyuap. Suap-suap. Oh. Kalau misalnya lagi makan. Orang gak teribasan makan udang. Begitu makan udang, biduran. Oh, itu dirjen apa itu? Dirjen bagian alergi. Khusus? Iya. Oh. Dirjen alergi. Disingat dakjal. Bisa jadi itu. Itu nanti yang ngurus soal lagi makan alergi. Kok kalau cuma lima orang sih alergi satu? Gampang lah. Iya, iya, iya. Kurang banyak ngurus. Kalau 87 juta. Juta. Atau 80 juta anak. Itu kalau alergi barengan. Lu kan sering denger ya ketika ada resepsi. Terus kemudian tamu-tamu keracunan. Karena makan bareng apa gimana. Itu kan sering denger kita kayak gitu. Tapi gimana jaga agar makanannya tetap sehat? Kan nanti dari dirjen cicip lapor. Oh. Kepada dirjen alergi. Setelah kami cicipi sampai game board. Dia pasti lapornya udah bidur-biduran. Oh iya kan. Ini tim cicip kita. Nanti kan ada tim. Oh tim cicip. Satgas cicip. Satgas cicip nasional. Oh. Itu jadi ini akan. Jadi lembaga sendiri itu. Lembaga sendiri. Dan ini akan banyak merekrut. Tenaga kerja. Tenaga kerja. Yang jago nyicipi. Kerjaan gampang. Oh gampang banget. Yang biasa biduran. Kan dites kan. Misalnya lu suka biduran makan. Teteh, tes. Gak biduran aman. Produksi. Kan gitu. Dan itu karena tiap hari kok. Lu dites jam 10. Jam 11 diproduksi. Gitu. Iya dong. Harus cepet tuh. Kayak kejar tayang gitu. Iya. Tiap hari. Jadi yang biduran tuh selama 5 tahun gitu. Gini terus itu. Dirjen alergi. Dirjen cicip melapor kepada dirjen alergi. Bahwa makanan ini aman. Iya kan. Dari situ nanti juga karena makan kok. Sekelas kalau bareng itu berisik banget. Oh iya. Nanti ada dirjen khusus yang mengatur soal etika makan. Oh kayak sekolah-sekolah etika gitu. Makan sendoknya jangan bunyi. Sendok kanan, garpu kiri, ada gelas disini dan seterusnya. Itu nanti ada khusus. Tanya apa? Kalau kidal? Di balik. Kiri dari lahir di balik. Oleh karena itu nanti ada dirjen semacam grooming. Semacam well-groom makan yang sopan bagaimana. Itu PR banget kok. Perlu dirjen. Dan kira-kira nanti kementerian makan siang gratis ini ada 67 dirjen lah. Gitu kira-kira. Duit gede, duit gede. Ini kan yang dikasih makan pasti anak-anak kecil kan. Karena biar katanya buat stunting dan lain-lain. Anak-anak kecil SD. SD atau TK. Iya. Kan mereka makan suka lari-larian tuh. Nah nanti ada khusus dirjen nguber. Ini adalah... Ya kan gue liat nih kalau misalnya lo dimana di mall. Di mandi bola atau apa ada emak-emak yang bawa makanan. Main prosyotan. Main prosyotan. Kalau udah... Ayo makan dulu. Apalagi yang lari-larian. Iya. Di kelas. Nanti ketika ada laporan dari Satgas Suap. Kan ada lagi nanti ya. Oh dia Satgas Suap tadi tuh. Selain dirjen tadi kan membentuk Satgas. Satgas Suap. Kalau dia gak mau makan. Kalau dia lari-lari. Satgas kejar. Aduh. Usus. Usus. Yang anak-anak lari-lari tuh. Iya nanti ngejar kok. Ini penting banget. Lihat betapa riwet. Gue ngebayangin ya bro. Pakai baju corpri. Di mall. Atau di sekolah. Tapi itu program pemerintah. Itu program pemerintah yang harus di... Apa namanya? Diamankan. Dijalankan. Sesuai undang-undang. Makanya bener Mas Gibran. Udah yang paling bener deh. Ada kementerian. Makan siang gratis. Lo kebayang kan? Staff ahlinya berapa? Staff ahlinya ngitung nasi. Tiap butir nasi nanti. Di lab itu dicek dulu. Mengandung berapa karbo. Kan gitu-gitu. Gini-gini. Kan anak kecil makan sukuan gak habis. Ini ada. Dijen khusus ngabisin makanan. Karena kita udah sering... Kita udah sering latihan kan? Dijen-dijen kan banyak tuh yang ngabisin anggaran. Sekarang habisin makanan. Itu latihannya udah kemarin. Kerjanya nongkrok sih. Iya nongkrok. Para sisa. Ada stun gas kan nanti. Jadi kalau gak habisnya sini-sini. Lalu anak kecilnya. Kan gitu kan? Ya gak stunting dia. Dia yang stunting. Dia yang kembung. Sayur lagi. Sayur lagi. Kan anak kecil gak suka sayur. Nah gini nih. Gue ngebayangin ya bro. Kan gue gak tauin nanti mekanismenya gimana ya. Makan siang gratis. Untuk 80 juta. Berarti masal kan? Masal. Sementara kalau lo makan. Dipake packaging. Atau pake dibungkus atau apa. Kan kalau pakai sayur itu gak enak. Basah, ribet. Bukan cuma itu kok. Apa? Kebayang gak? Kalau ternyata menu-nya pakai sambal. Itu nanti ada saat gas khusus ngipasin bibir kok. Kebedesan. Itu ada. Terus dia pasti. Dia sangu. Lu tau gak sangu? Dia membawa. Itu butiran es. Jadi kalau yang kebedesan jejelin es. Pokoknya padat karya kok ini. Ini akan padat karya. Itu baru. Gue nunggu banget nih. Iya. Gue ngebayangin ya. Kalau cuma bikin kementerian makan siang gratis. Kesian anak-anak bro. Iya. Minumnya. Gak ada kementerian. Ini kan kabarnya susu. Iya. Nah. Susunya ini banyak permintaan tiap daerah. Banyak unsur lah. Iya. Teman-teman yang mungkin ada di daerah timur. Minta susu kuda liar. Nanti akan ada dirjen yang khusus ngurusi kuda yang belum liar. Biar diliarkan dulu. Setelah liar baru diambil susunya. Oh. Karena yang liar-liar itu susunya enak. Jadi kuda diperlihara. Pihara. Kan masih kuda rumahan. Iya. Terus baru diliarin. Diliarin. Bikin bandel lah pokoknya lah ya. Bikin bandel. Bikin leleran. Bikin kemas. Diusir dari rumah setelah liar baru diambil susunya. Nah problemnya yang liar-liar itu susunya enggak terlalu bagus. Lumah. Ya kalau lumah yang lu peres kan kuda lo cowok. Udah cahwa diperas. Tak kontrol. Tak kontrol. Terima kasih.